Masyarakat Indonesia mendapat kado tahun baru dari pemerintah berupa turunnya harga BBM. Tepatnya, pertanggal 5 Januari 2020, PT Pertamina menurunkan harga BBM non-subsidi. Keputusan pemerintah ini tentunya menuai berbagai respon dari masyarakat. Ada yang senang dengan keputusan ini, tapi ada mulai mempertanyakan. Bagi sebagian besar masyarakat yang menggunakan BBM jenis Pertalite, hal yang pertama kali dipertanyakan adalah kenapa BBM jenis Pertalite tidak turun padahal termasuk BBM non-subsidi. Lain lagi respon dari beberapa pengamat yang mempertanyakan mengapa pemerintah mengambil keputusan itu justru di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Malah ada yang lebih heboh, yaitu adu argumentasi yang menghubungkan turunnya harga BBM non-subsidi dengan komisaris baru di Pertamina yaitu Ahok. Hmm, bener nggak ya? Nah, respon masyarakat biarlah berlagam. Cakep! Tapi Quick Insight akan coba meredam. Ciee, kayak ada pantunnya ya. Kali ini Quick Insight akan coba membahas apa saja yang menjadi faktor penentu naik turunnya harga BBM di Indonesia. First of all, yang harus diperhatikan adalah harga minyak dunia yang menjadi acuan kuat harga BBM di Indonesia. Minyak merupakan kebutuhan setiap negara termasuk bangsa kita. Sebagai importin minyak, tentu saja harga minyak dunia sangat berpengaruh pada negara kita. Fluktuasi harga minyak dunia sendiri bergantung dengan berbagai macam faktor. Di antaranya, faktor pesediaan, konsumsi, sampai situasi politik. Memanasnya konflik Iran dan Amerika Serikat yang sekarang ini terjadi mengakibatkan terjadinya kekhawatiran yang berdampak pada kurangnya pasokan minyak dunia. Faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi harga minyak di Indonesia adalah nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar, otomatis kita harus membayar lebih untuk membeli minyak. Hal ini disebabkan transaksi pembelian minyak dunia menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Terus, yang jadi pertanyaan lagi adalah, kenapa dikala harga minyak dunia naik, justru Indonesia harga BBM diturunkan. Menurut penjelasan dari Menteri BUMN Erick Thohir, pemerintah kita sudah melakukan langkah antisipatif. Langkah yang pertama adalah mengembangkan sumber energi alternatif dari minyak sawit dari B20 menjadi B30, sehingga dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap impor minyak dunia. Kemudian, Indonesia juga membatasi pembelian minyak melalui perantara. Saat ini, negara kita membeli minyak langsung dari perusahaan penghasil. Dengan demikian, biaya produksi BBM dapat diminimalisir. Naik turunnya harga BBM di Indonesia tidak selalu spontan mengacu pada harga minyak dunia. Ada faktor internal lain yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga BBM. Jadi ternyata bukan karena Ahok lho.